Intro 1948 dengan nominal 1 PENIC Intro Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya di Koinlogam Channel kali ini saya akan review poin dari negara Jerman tahun 1948 1948 dengan nominal 1 PENIC Denominasi 1 PENIC tahun 1948 sampai dengan 1949 periode Jerman Barat FRG 1948 1989 Sudut sirkulasi tipe sudut komposisi banja berlapis perungguh jenis tepi halus bentuk tulat medali kisaran 0 derajat berat 2 gram diameter 16,5 mili ketebalan 1,38 mili mata uang Jerman sebelum euro tahun tahukah kamu Dutch Mark atau Mark Jerman adalah mata uang negara Jerman yang resmi digunakan sebelum diganti menggunakan euro jadi Dutch Mark atau Mark Jerman atau singkatan D-Mark itu digunakan secara resmi dan pertama kali di Jerman Barat sebelum Jerman Barat dan Timur menyatu tepatnya Mark Jerman dikeluarkan pada pertama kali sebagai mata uang yang berlaku umum pada tahun 1948 Mark Jerman terus digunakan oleh masyarakat Jerman dalam melakukan transaksi sehari-hari bahkan Mark Jerman masih digunakan pada saat Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu barulah pada tahun 1999 Mark Jerman mulai digantikan dengan mata uang euro dimana euro telah menjadi mata uang resmi masyarakat unik Eropa reformasi Min di USSR yang diduduki dari wilayah Jerman setelah mereka baru muncul di zona Barat Jerman Uni Soviet melakukan reformasi moneternya sendiri pada wilayah yang tunduk kepada Republik Demokratik Jerman JDR pada tahun 1948 yang disebut Wits mulai diproduksi di GDR pada tiket yang digunakan segel rehen short lama untuk menghindari penerimaan western di GDR seri pertama uang Jerman Timur dirilis pada Juli 1948 mata uang nasional di Jerman memainkan peran penting dalam menciptakan negara baru lagi mereka Jerman diakui sebagai mata uang resmi di wilayah GDR sejak Juli 1990 menggantikan skribling penyatuan mata uang nasional telah terjadi tahap akhir dalam persiapan relifikasi Jerman yang terjadi pada 3 Oktober 1990 pertukaran mereka merek oriental dari barat menjadi sehubungan dengan 2 banding 1 pada akhir 1948 Bank Negeri Jerman menganggap kewajiban untuk mengeluarkan koin nasional sejak tahun 1957 Bundesbank juga memiliki hak seperti itu mulai dari tahun-tahun pertama keberadaannya sampai akhir 90-an mata uang Jerman Mark telah memperoleh popularitas besar sebagai mata uang Euro yang paling stabil sementara mata uang Eropa lainnya telah mengalami inflasi untuk paruh kedua abad ke-20 stabilitas merek Jerman dan popularitas globalnya berkewih berkewajiban berhadap kebijakan moniter yang dipegang bandes baik kebijakan ini lebih kaku daripada kebijakan bank-bank Eropa tengah lainnya dan dilakukan dengan intervensi pemerintah Jerman sangat menarik untuk dicatat bahwa kebijakan min ini diambil sebagai dasar dari bank Eropa tengah modern sehubungan dengan Euro dengan demikian stabilitas merek Jerman yang dikenal di bawah kode dem mata uang Jerman telah menjadi kebanggaan nasional fondasi ekonomi sejahtera negara itu khususnya pada tahun 50-an yang umumnya dikaitkan dengan kejaiban ekonomi dari Jerman pada 90-an sebagai hasil survei publik atas pengenalan Euro di negara itu banyak orang Jerman berbicara menentang bahkan saat ini sebagai sebagian besar penduduk di Jerman lebih suka kembali ke mata uang mereka sendiri merek Jerman koin pertama dicetak oleh Lenderbank Jerman pada tahun 1948 sampai 1949 sebelum menjalin Euro dengan negara lain koin memiliki nilai nominal berikut 1 2 5 10 50 panel semua koin kecuali 50 panel memiliki basis baja koin dalam 1 1 dan 2 penik dilapis dengan tembaga dan 5 dan 10 penik ditutup dengan kuningan koin dalam 50 penik dicetak dari paduan tembaga nikel 125 perangkuk semua koin dibuat dari paduan tembaga nikel hingga tahun 1975 koin 5 di cetak dari perak pada setiap koin yang dicetak ada huruf latin menunjukkan win yang merilis koin ini ada koin yard berikut A Berlin D Munich F Stuttgart Stuttgart G Karlsru J Hamburg yang ini apa ya kita lihat ini G yang di atas 1 nominal 1 ini min nya tanda min nya G G itu Karlsru demikian review koin Jerman H1 Pivenik tahun 1984 semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe komen dan share sebanyak-banyaknya untuk perkembangan channel saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai 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 Sampai